Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik teman-teman di video kali ini saya kedatangan paket lagi ya ini antena yang sudah pernah saya pasang ya teman-teman ini antena panel ya dan saya juga kedatangan modem ini mobile partner ya ini dari Airtel mobile partner dongle super 4G LTE ini punya 2 slot antena ya teman-teman seperti ini ini ada slot antena ya teman-teman ini antena 1 dan ini antena 2 oke teman-teman dan antena ini akan saya pasang di atas ketinggian sekitar 8 meter dari tempat saya ya teman-teman tempat saya ini sekitar 12 atau 15 kilo dari BTS ya mungkin cukup jauh ya teman-teman buat teman-teman yang bertanya kemarin di kolom komentar disimak video ini ya sampai selesai agar teman-teman bisa mengetahui ya atau kalau teman-teman butuh antena ini teman-teman bisa cek link di bawah video ini nanti oke teman-teman saya akan naikkan antena dulu dan kita akan pasang modem ini ya teman-teman model Airtel ya dari Huawei E3372 seperti ini ya teman-teman ini saya tidak melihat ada merek Huawei ya cuman di saya beli kemarin ini di toko pembel penjualnya itu dia mengatakan mengklaim bahwa ini adalah Huawei ya E3372 tapi saya tidak mendapatkan ada tulisan Huawei disini ya teman-teman oke kita lanjut pasang di atas ya teman-teman oke teman-teman antena sudah saya naikkan ke atas ya seperti itu penampakannya saya coba hadapkan yang arah ke antena kipas ya tapi dia tidak dapat sinyal teman-teman terpaksa saya arahkan lagi ke sana ya ke bagian selatan itu dia dapat sinyal ya teman-teman dan antena ini bisa bekerja di bawah 10 km saja ya teman-teman karena kalau yang arah ke sana itu jauh sekali ya dia sekitar kalau yang arah ke sana teman-teman ke sana ya itu dia jauh ya yang arah antena kipas itu jauh sekitar 15 km teman-teman dan yang ini saya arahkan ke arah sebelah ya itu mungkin di sekitar 12 atau 11 km ya teman-teman atau 10 km dan ini hasilnya ya teman-teman ini antena kipas ya antena kipas di atas dan ini antena panel oke mungkin buat teman-teman yang di bawah yang di bawah 10 km dari BTS teman-teman bisa pakai antena panel ini ya karena ini bagus bagus untuk menangkap sinyal selain murah harganya ya penangkapan sinyalnya juga cukup lumayan bagus ya teman-teman oke sekarang kita akan cek di dalam ya di modemnya teman-teman ini ya ini antena sudah saya colok ya teman-teman sudah saya colok ke modem dan ini modem juga sudah mendapatkan sinyal ya sudah mendapatkan sinyal teman-teman tinggal langsung kita cek saja di 192.168.8.1 ya untuk mengetahui jaringannya berapa bar yang didapat oke teman-teman kita lanjut ya oke teman-teman ya kita coba cek di IP-nya ya di 192.168.8.1 ya dan saya sudah coba cek tadi teman-teman ini sinyalnya full ya ini perkiraan saya itu sekitar 11 kg atau 12 kg ya teman-teman kalau di atas 12 kg ke atas itu sudah tidak mampu ya teman-teman antena panelnya jadi kalau untuk teman-teman yang mau pakai antena panel ini teman-teman yang di kejauhan mungkin kira-kira di bawah 10 kg atau di bawah 15 kg ya kalau sudah di atas 15 kg itu sudah tidak bisa teman-teman mungkin itu sekian review dari saya tentang antena panel ya teman-teman mudah-mudahan teman-teman juga bisa bisa tidak salah membeli antena ya teman-teman kalau teman-teman yang di kejauhan di atas 15 kg kalau teman-teman pakai antena Yagi ya atau antena grid ya teman-teman oke sekarang kita akan coba cek di youtube ya teman-teman kita akan cek youtube apakah sudah bisa kita internetan ya oke kita cek teman-teman ya ini bisa ya teman-teman langsung bisa dipakai internetan ya teman-teman sekali lagi buat teman-teman yang mau beli antena ini teman-teman harus bisa mengarahkan antenanya ya bisa diputar ke sana kemari ya kalau memang antenanya belum mendapatkan sini yang baik oke teman-teman itu saja sekian itu saja review dari saya ya teman-teman tentang antena panel saya memakai modem mobile partner ya yaitu Airtel dari E3372 oke teman-teman sekian dulu ya untuk video dari saya untuk teman-teman yang belum paham tentang antena ini teman-teman bisa tanya-tanya di kolom komentar ya atau teman-teman yang mau beli nanti link tokonya akan saya cantumkan di bawah video ini ya teman-teman oke terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih